Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia memang tak pernah ada habisnya. Akan selalu ada fakta-fakta baru yang mengungkap hal mengenai perjuangan bangsa Indonesia. Seperti catatan di buku-buku sejarah, ternyata ada yang keliru. Sejak di bangku sekolah, kita dijelaskan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Namun, benarkah Indonesia dijajah selama 350 tahun? Sebagai mana yang diungkap oleh peneliti sejarah Batara Huta Galung, kesalahan pertama kalimat Belanda menjajah Indonesia 350 tahun adalah penggunaan kata Indonesia. Karena sebelum bangsa Indonesia dilahirkan dan negara Indonesia resmi didirikan pada 17 Agustus 1945 sebagai entitas politik, Indonesia belum ada. Lalu, apakah Belanda menjajah seluruh wilayah Nusantara? Yang awalnya dijajah oleh Belanda adalah kota-kota, pulau-pulau kecil, dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bentuk penguasaannya pun berbeda-beda, ada yang melalui peperangan, dan ada juga yang melalui perjanjian yaitu mengakui dan tunduk kepada Belanda dengan kedamaian di bawah naungan Netherlands. Angka 350 tahun ini diambil dari rentang kedatangan Kapten Belanda yaitu Cornelis de Houtman ke Nusantara tahun 1596, dan berakhir ketika penudukan Jepang dimulai pada tahun 1942. Jika dihitung rentang tahun ini adalah 346 tahun, lalu persepsi digenapkan menjadi 350 tahun. Namun yang sebenarnya adalah, angka 350 tahun yang diorasikan oleh Soekarno pada saat itu adalah hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme. Karena rakyat yang mendengarnya otomatis akan lebih berambisi untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Sekali lagi dikatakan, kebohongan orator-orator zaman dulu termasuk sang proklamator Soekarno itu hanyalah sebuah propaganda politik untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia. Bukan sebagai fakta sejarah dan bukan untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tetapi ketika setelah pemerintahan Indonesia mulai mapan, dan buku-buku sejarah mulai dicetak untuk melengkapi kurikulum pelajaran di sekolah, Pernyataan 350 tahun ini malah menjadi angka yang tercatat sejarah bahwa seolah-olah Indonesia benar-benar jajah selama itu. Maka tentunya ini wajib diklarifikasi untuk meluruskan sejarah Indonesia yang sebenarnya. Strategi kebohongan orasi 350 tahun itu hanya digunakan Soekarno pada masanya. Namun sampai saat ini, Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun. Jika kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, maka seharusnya kita tidak memerlukan lagi kebohongan semacam itu. Pada tahun 1596, pelayaran Belanda dibawah pimpinan Cornelis de Houtman untuk pertama kalinya datang ke Nusantara dan mendarat di Pelabuhan Banten dengan tujuan perdagangan. Pada tahun 1596, belum dimulai penjajahan. Namun saat kedatangan Belanda di Banten, Cornelis de Houtman bersikap kasar dan tidak menghargai Sultan Banten yaitu Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Akhirnya Belanda pun dipermalukan di Banten dan diusir oleh Sultan Banten. Tiga tahun kemudian, Cornelis de Houtman datang lagi ke Nusantara untuk yang kedua kalinya. Belanda mendarat di Aceh pada tahun 1599. Pada awalnya mereka datang dengan niat yang baik, tetapi lama-kelamaan mereka mulai berkhianat. Menindak lanjuti hal tersebut, Sultan Aceh yaitu Sultan Alma Kamil menugaskan Laksamana Malahayati yang merupakan seorang pejuang wanita di Aceh untuk mengusir Cornelis de Houtman dan pasukannya. Ketika itu, terjadilah pertempuran di antara mereka. Dan salah satu aksi hebat Laksamana Malahayati saat pertempuran berlangsung adalah berhasil membunuh Cornelis de Houtman di atas kapal pada 11 September 1599. Menurut catatan sejarah, Cornelis de Houtman tewas tertikam rencong saat ditantang berduel oleh Malahayati. Meskipun lawannya seorang pria, ternyata Malahayati mampu mengalahkannya. Padahal, saat itu Cornelis de Houtman bersenjatakan pedang, sementara Malahayati menggunakan rencong miliknya. Maka seharusnya tidak pantas bahwa kedatangan Cornelis de Houtman dijadikan patokan durasi waktu 350 tahun penjajahan di Nusantara. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Kedatangan pertama dia dipermalukan di Banten, dan kedatangan kedua dia dibunuh di Aceh oleh seorang wanita. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1603, juga belum dimulai penjajahan. Waktu itu Belanda masih meminta izin kepada penguasa di Banten, dan kemudian menyewa sepetak lahan di Jayakarta untuk mendirikan perusahaan perdagangan VOC. Pertanyaannya, mengapa Belanda mendirikan VOC? Alasan Belanda mendirikan VOC untuk perdagangan rempah. Padahal alasan yang sebenarnya itu karena Belanda tidak memiliki materi biaya untuk menjajah Nusantara. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah Belanda mendirikan kantor dagang VOC, agar bisa menguasai, memperdagangkan rempah-rempah, dan melakukan penjajahan dengan mudah. Lalu, pada tahun 1800, VOC akhirnya dibubarkan setelah mengalami kerugian yang besar dan kebangkrutan. Setelah VOC dinyatakan bangkrut, aset dan segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Dan tahun 1800 inilah awal terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda. Masa VOC dari 1603 sampai 1800 juga bukan masa penjajahan, melainkan kapitalisme. Karena yang berkuasa adalah modal VOC yang mengemban monopoli perdagangan dan penguasa pemerintahan juga masih di tangan peribumi. Ya memang VOC itu milik orang Belanda, tapi bukan negara Belanda langsung yang menjajah. Nah, pada awal tahun 1800-an itulah baru dikatakan negara Belanda yang ingin menjajah Nusantara. Namun, itu pun tidak semua wilayah Nusantara dijajah oleh Belanda, dalam artian diduduki dalam arti fisik. Di awal tahun 1800-an pun, Belanda tidak langsung bisa menguasai wilayah-wilayah karena banyaknya perlawanan dari peribumi yang menentang Belanda. Demi mempertahankan kepuasaan wilayahnya, para pejuang dari berbagai kerajaan telah melakukan perlawanan kepada Belanda selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Berikut ini adalah beberapa perlawanan dari peribumi setelah tahun 1800 yang dikutip dari berbagai sumber catatan sejarah. Tentang waktu penguasaan di berbagai wilayah berbeda-beda, Belanda tidak sekaligus bisa mengalahkan dan menguasai berbagai kerajaan di Nusantara. Justru, fakta yang sebenarnya adalah, Belanda membutuhkan waktu selama 350 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara, dan kemudian menamakan wilayah kekuasaannya menjadi Netherlands Hindi atau Hindia Belanda. Nah, Belanda baru bisa menguasai seluruh wilayah yang sekarang ini kita anggap Indonesia itu pada tahun 1907. Maka secara resmi, dinyatakan penjajahan Belanda atas Nusantara adalah mulai tahun 1907 sampai tahun 1942 setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jadi, Belanda baru menjajah Nusantara itu tahun 1907 dengan perjanjian Peks Nederlandika setelah Belanda berhasil menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jika dihitung, rentang tahun 1907 sampai 1942 itu adalah 35 tahun. Jadi, ini harus dihitung kronologisnya agar kita semua paham bahwa Nusantara sebenarnya tidak dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pada 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat dan menyerahkan Hindia Belanda atau Indonesia kepada Jepang. Penjajahan Belanda pun berakhir dan diteruskan oleh Jepang. Namun, penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, yakni hanya 3,5 tahun saja. Mulai dari tahun 1942 sampai 1945. Berdasarkan studi hukum internasional, seperti yang tercantum dalam buku yang berjudul Bukan 350 Tahun Dijajah yang ditulis oleh G.J. Racing, yang merupakan seorang sejarawan keturunan Belanda dan juga profesor hukum internasional. Dalam bukunya, ia juga membantah bila Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Dalam penelitiannya, profesor Singh membedah dokumen-dokumen hukum dan surat-surat perjanjian milik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Lalu hasil penelitiannya mengerucut pada kesimpulan bahwa Nusantara tidak dijajah selama 350 tahun. Justru yang benar adalah sebaliknya, Belanda membutuhkan sekitar 300 tahun untuk melakukan seluruh wilayah Nusantara. Seandainya hal ini memang benar, yaitu Belanda menjajah Nusantara selama 350 tahun, bukankah ini sangat memalukan bahwa negara sekecil Belanda bisa menjajah wilayah yang luasnya belasan kali lipatnya, malah lebih luas wilayah Jawa Timur daripada negara Belanda. Jawa Timur memiliki luas wilayah 48.037 km persegi, dan negara Belanda hanya memiliki luas 41.545 km persegi. Tentu menjadi pertanyaan, bagaimana bisa negeri sekecil Belanda dapat menguasai wilayah yang luasnya belasan kali lipatnya, juga dengan penduduk yang belasan kali lipat dari penduduk Belanda. Salah satu penyebabnya adalah karena pada saat itu di Nusantara belum ada kesatuan dan persatuan antara kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan. Bahkan kerajaan-kerajaan saling menyerang dan menguasai kerajaan dan kesultanan lain. Belanda memanfaatkan rivalitas ini dan bahkan mengadu domba. Terima kasih telah menonton!